Hai pagi semua assalamualaikum kembali lagi di channel Cars Family dengan Mael disini apa kabar semua semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya amin sekarang tuh baru jam 2.50 ya jam 3 kurang 10 menit padahal Ma aku udah bangun dari tadi jam 2 karena tiap hari itu pasti bangun jam 2 kalau nggak kesiangan tapi karena DDL nya tadi bangun jadi dineninin dulu biar tidur lagi dan Mael nya bisa lanjut masak sekarang aku lagi masak nasi mempotek potekin kacang panjang soalnya hari ini tuh mau bikin nasi rames oseng kacang panjang plus mie plus telur dadar nah ini aku siap-siapin dulu ada yang nanya pasti nih Kenapa enggak pakai besok aja biar cepet motong-motonginya soalnya kalau pakai besok itu ntar rasanya enggak 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 nikmat katanya tapi kalau pakai tangan lebih lebih enak nih lanjut aku cuci dulu kacang panjangnya terus aku siap-siapin ada mie kuning tadi yang udah aku rebus terus sekarang aku siapin buat bikin bumbu-bumbunya nyiapin bumbu-bumbunya buat masak oseng kacang dan mie nya lanjut ini aku kupas-kupasin bawang merah bawang putih cabe aku potong-potongin karena hari ini tuh bikinnya enggak terlalu banyak jadi walaupun bikin mepet juga masih keburu biasanya kalau lagi bikin banyak tuh aku siapin dari malam habis isap tuh aku siap-siap prepare buat besok pagi jadi tinggal masak-masak gitu tapi karena bikinnya sedikit ya udah mepet aja nggak papa namanya orang jualan ya kadang lagi sepi ya sepi kalau lagi rame ya rame tapi sekarang tuh jualan aku lagi banyak yang niruin ngikutin nasi bakar aku posting tuh biasanya alhamdulillah ya habis terus tapi sekarang lagi banyak yang posting juga ada tiga yang jualan lagi ngikutin tapi ya nggak papa ya namanya orang mau usaha makan nggak papa lah namanya rezeki juga beda-beda ya udah ada takarannya sendiri-sendiri yang penting mah kita yakin aja rezeki semua udah diatur sama yang diatas nah sekarang ini aku lanjut numis-numis numis buat kacang panjangnya hari ini tuh aku masak 4 menu buat nasi bakar itu ada 2 rasa ayam suwir pedas dan ayam suwir teriyaki yang nggak pedas buat anak-anak dan nasi ramesnya itu tadi ada poseng kacang dan mie dan telur dadar aku jual nasi bakar itu 9.000 per porsi dulu awal jual aku tuh 6.000 per porsi sekarang udah jadi 9.000 karena papa udah pada naik ya jadinya ya udah aku ikut naikin ya walaupun berkurang sedikit lah pelanggannya tapi ya nggak papa daripada saya paksain jual 6.000 tapi nggak dapat untung aku naikin jadi 7.000 terus 8.000 dan sekarang 9.000 sekarang tuh apa-apa lagi mahal ya beras mahal cabai mahal tomat mahal tapi alhamdulillah tomat sekarang udah 7.000 sekilo jadi nggak terlalu yang ini banget masih cabai nih yang masih naik belum turun-turun minyak ya alhamdulillah lah walaupun pakai yang merek biasa tapi yang harganya udah stabil ya walaupun nggak papa lagi mahal tapi aku mah tetep ya semangat buat jualan untung-untung sedikit nggak papa yang penting rutin yang penting abis laris manis kadang ada yang nanya dari pelanggan aku kenapa orang enak-enak kerja di pabrik kok malah keluar sekarang jualan ya menurut mereka kan enak ya kita yang ngerasain ya kita udah umur segini masih kerja di pabrik tuh rasanya aduh capek banget kita juga pengen ya nungguin anak di rumah bisa ngantar sekolah bisa ngeliat pertumbuhan mereka ya nggak papalah kita jualan di rumah yang penting bisa nungguin anak-anak ngeliat mereka tiap hari gitu ya dan lanjut ini aku bersih-bersihin yang tadi bekas masak-masak ya karena masaknya udah kelar dan harus dicuciin ya ntar kalau udah numpuk tuh udah males ngerjainya apalagi kalau udah istirahat ya aduh males banget mau ngerjainnya jangan salfok ya sama tembok aku yang hitam itu itu dulu pernah kejadian kebakaran ya tapi alhamdulillah nggak sampai ini kira-kira masak telur ngorengin anak telur habis nyuapin kelar nyuapin baru tahu kalau kompornya belum dimatiin jadi ya api udah kemana-mana di rumah nggak ada orang panik udah nggak tahu udah itu rasanya kayak apa langsung aku ambil anduk sedapetnya anduk siapa sekenanya langsung aku jeburin ke air langsung aku itu taruh di wajannya eh malah apinya tambah gede langsung aku tinggal lari itu kompor namanya takut ya namanya emak-emak udah ngeliat api kayak gitu pasti takut langsung aku tinggal lari aja Alhamdulillah mati jadi pengalaman buat ibu-ibu yang pelupa jangan lupa matiin kompornya ya kalau aku tuh orangnya emang pelupa banget sering banget lupa matiin kompor kadang ngerebus telur aja gosong tahu pelupanya parah jadi buat ibu-ibu jangan sampai lupa ya kalau habis masak matiin kompornya biar gak kayak aku ini aku lanjut cuci tempat penampungan air ya karena geran airnya itu netes-netes kalau dimatiin jadi sayang kalau nggak ditampung bayar air lagi mahal-mahalnya buat semua temen-temenku yang lagi usaha semoga dilancarkan usahanya ya yang lagi dagang ya semoga laris money berkah barokah dan aku juga mau sapa-sapa nih buat temen-temenku di rumah hai temen-temenku yang di rumah yang baru berkunjung yang baru menemukan channel aku yang sederhana ini aku ucapkan selamat datang mari berteman semoga temen-temen yang nonton videoku ini suka dengan videoku yang sangat sederhana ini dan jangan lupa di subscribe ya biar aku lebih semangat lagi buat bikin videonya bikin video yang lebih menarik lagi yang bisa menghibur temen-temen semua yang bisa menjadi manfaat buat temen-temen semua yang sudah subscribe aku ucapkan banyak terima kasih semoga dilancarkan rezekinya dimudahkan segala urusannya amin lanjut aku sapu-sapuin dulu dan ini waktunya udah habis sholat subuh ya habis sholat aku langsung posting-posting dan catat-catat yang udah pesen dari semalem biasanya kalo yang pesen dari semalem tuh yang udah langganan-langganan ya jadi dari malem dia udah nanyain besok jualan gak besok jualan gak mau ini ya antar jam segini kayak gitu jadi disini tuh aku jualannya lewat media sosial gitu ya jadi ada komunitas gitu komunitas perumahan-perumahan gitu jadi aku masuk disitu aku upload posting disitu jadi semalem aku udah posting jadi ntar ada yang ninggalin alamat kayak gitu jadi ntar tinggal paginya aku jawab-jawabin udah kelar masak bocilku bangun tau aja dia tuh kalo emaknya udah kelar masak ngikut bangun ngajakin pecah anda terus dia kalo jam segini tuh jadi kalo di rumah tuh pasti anak-anak tuh jam setengah lima itu jadi udah pada bangun semua ya dan lanjut disini aku udah mulai bungkus-bungkusin ya yang pesen-pesen tadi ini aku bungkus-bungkusin nasi bakarnya jadi disini tuh aku bikinnya dadakan ya kalo ada yang pesen baru aku bungkus-bungkusin gitu jadi gak aku stokin bungkusan soalnya ya takutnya kalo gak habis tapi ya alhamdulillah ya selalu habis karena ya tadi bikinnya sedikit-sedikit yang penting mah habis daripada gak habis aku dulu tuh usaha ini tuh terinspirasi dari temen kerja di pabrik dulu dulu pas di pabrik suka sarapan nasi bakarnya dia dan sekarang aku udah gak kerja aku jualan nasi bakar halo teh nyai apa kabar kalo liat video aku ya makasih aku udah terinspirasi nih usaha kamu kalo ditanya suka kangen gak sih sama temen-temen yang di pabrik pasti kangen ya selama berapa puluh tahun kerja bareng ya udah kayak keluarga sendiri jadi pasti kangen jadi melo kalo ngomongin temen-temen di pabrik rasanya tuh kangen banget kangen itu kongkohnya kongkoh di loker biasa mak-emak suka nimbrum kalo kerjanya mah aduh udah deh jangan ditanya gak ada kangen-kangen ya sama gajian itu kangennya kalo di pabrik ya tapi kalo kerjaannya mah dah gak kangen dah enakan di rumah tapi kalo di pabrik kan enak ya suka capek tuh hilang kalo udah ketawa-ketawa sama temen-temen dan ini lanjut aku bakar nasinya lanjut aku balik-balik ini ya biar gak gosong lanjut aku bungkusin nasi ramesnya karena juga ada-ada yang pesen nasi rames jadi aku bungkus-bungkusin kalo nasi rames ini aku jual per 10 ribu tapi gak tapak pelanggan aku aduh nasi ramesnya porsi kulit Masya Allah atau Alhamdulillah kalo pada suka ya jadi ntar kalo udah kelak-kelak dibungkusin suamiku yang nganter-nganterin ke rumahnya masing-masing jadi kita bagi tugas ya kadang juga kasihan ya sama suamiku kadang dia kerja sip 2 paginya masih suruh DO tapi ya gimana lagi orang akunya ada bayi jadinya gak bisa naik motor biasanya suka anak aku tuh yang pertama tuh yang DO in tapi karena motor yang satunya lagi rusak jadi gak bisa dia bawa motor yang ini jadi terpaksa bapaknya yang DO lanjut ini aku bungkus-bungkusin ya nanti tuh berangkat antarnya tuh jam 5.15 udah mulai berangkat karena ada yang minta jam 5.20 udah harus nyampe jadi ya udah mau gak mau jam 5.15 udah dari rumah masih gelap semangat ya buat pejuang receh kayak aku ini dan ini suamiku udah jalan makasih partnerku dan akhirnya jualannya selesai ya udah habis semua Alhamdulillah terimakasih temen-temen udah mau nonton video aku sampai selesai jangan bosen-bosen ya temen-temen lihat keseharian aku dan keluarga ku sampai ketemu ya video selanjutnya terimakasih dan Assalamualaikum Assalamualaikum